selamat menikmati British Independent Film Award tahun 2006 ya lor yang menarik bagi gue di film ini adalah aktrisnya lor salah satunya adalah favorit gue banget lor beliau adalah Juliette Binochet beliau sudah memenangkan Piala Oscar pada tahun 2007 lor lewat filmnya The English Patient tahun 1997 ya lor dan akan ada juga penampilan dari Tante Vera Farmiga lor tentu semua kenal beliau sebagai Lauren Warren di film The Conjuring ya lor banyak aktor-aktor top di film ini lor so gimana keren kan payo lor, bekicotkan lor bekicot film dimulai dengan memperlihatkan sepasang laki bini yang sedang lesu banget lor laki bernama Will diperankan oleh Jude Lau dan bininya bernama Niff diperankan oleh Robin Wright Will hari itu sedang beres-beres kantor arsiteknya yang baru di daerah pinggiran dia memindahkan kantornya ke tempat yang sedikit sepi lor untuk mencari ketenangan ya lor nah belum juga sehari lor malam itu kantor yang lotengnya terbuka itu dibobor oleh sekelompok anak muda lor dia manjat dan ngambil laptop serta printernya si Will lor mereka itu adalah anak sekitar kampung di kantor itu ya lor siapa pula yang bobok cantik ini dia adalah Amira diperankan oleh Juliet Binosi lor nyokap dari salah satu anak muda yang bobolin kantornya si Will itu ya lor dan pastinya dia adalah anaknya Amira ini lor malam itu anak Amira yang bernama Miro pulang dengan diam-diam namun dia tak sadar bahwa nyokapnya si Amira mendengar langkah kakinya dan Amira cukup curiga dengan tindak tanduk anaknya malam itu lor dan malam itu Will bersama dengan lips bininya gak tau kalau kantor Will sedang dalam masalah mereka malam itu membahas putri mereka yang maaf kate lor dia autis lor esok harinya barulah Will tahu kalau kantornya kebobolan dan polisi melacak kasus tersebut sesegera mungkin lor mereka melakukan pemindaian sidik jari sementara itu Miro dan kawan-kawan yang jago parkur itu alias manjat-manjat itu lor ternyata melakukan ini semua untuk sebuah kelompok geng lor mereka diperalat oleh geng itu nah ini dia si Miro yang diperankan oleh Rafi Gavron dia pun dijubah sama ketua geng lor dimana jari Miro sengaja ditaruh di laptop itu agar sidik jarinya nempel lor dan Miro pun dibeli sebuah laptop yang mana itu adalah laptopnya Will lor dan siang itu Miro berantem sama nyokapnya lor dia tahu Miro pasti bikin ulah semalam dia meminta Miro berubah jangan ikuti gawe mendiang bokapnya disinilah kita tahu kalau Amira hidup berdua bareng si Miro dia jande lor lakinya alias bokap si Miro udah almarhum dan malamnya Miro membuka itu laptop dia melihat foto-foto keluarga Will lor dia memperhatikan foto-foto Liv bininya Will lor disitu Miro mulai tahu bahwa ini laptop sangat penting lor sementara itu si Will belakangan ini bener-bener menjalani hari yang berat kantornya kemalingan dan dia juga sedang mengikuti terapi ke psikater untuk masalah kevakuman dalam hubungannya dengan Liv bininya itu lor dan oleh karena itu pula si Will mengalami insomnia lor hidupnya bener-bener gelisah masalah Will dan Liv tak jauh beda dengan masalah Amira dengan putranya si Miro yang nakal itu lor dan Amira hari itu mencoba menesehati si Miro di rumah dia meminta Miro melihat dirinya yang bersusah payah mencari uang dengan menjahit seperti ini dia tak ingin kehilangan Miro dalam hidupnya seperti dia kehilangan bokap Miro lor dan Amira tak tahu lor bahwa Miro melakukan itu semua demi membantu nyokapnya ya lor tapi apa? tidak buts itu sangat menarik tidak buts kamu melihat kota bagaimanapun itu lebih komplikasi Will siang itu ribut dengan bininya lor saat Will memarahi putri mereka yang bernama Orit ini dan Orit yang autis itu sering kehilangan konsentrasi so terkadang membuat Will sering emosi pula lor apalagi dia kurang tidur dan disini pula kita tahu ternyata Orit ini anak Liv dari laki yang pertama ya lor jadi dia bukan anak kandungnya si Will ya lor Liv pun masih meragukan Will benar-benar menerima putrinya lor padahal Will sudah mencoba menjadi ayah yang baik untuk si Orit lor oleh karena itulah Will jadi stres menghadapi semua masalah hidupnya dan hari itu benar-benar menjadi pertengkaran yang besar ya lor Liv menuduh Will membenci Orit lor untuk menetralisir suasana malam itu Will mencoba mengajak Liv pepet-memepet lor hingga akhirnya mereka pun balikannya lor untuk membayar kesalahannya memarahi Orit Will mengantar Orit ke sekolah lor namun saat pulang secara gak sengaja Will melihat anak-anak remaja seusia putrinya sedang melatihan parkur lor diantaranya ada si Miro disitulah Will juliga lor bahwa mereka yang membobol kantornya karena mereka masuk dari atap dan sementara anak muda ini pintar banget banyak-manyak gitu lor pandangan Will pun tertuju kepada Amira yang mana membuatnya heran kok bermain sama rombongan si Miro kan gak nyambung dia kan udah emak-emak pikir si Will lor akhirnya malam itu dengan menggunakan jasa tukang gelut yang bernama Oana diperankan oleh Vera Farmiga lor dia asli orang sini ya lor Will mengintai rombongan Miro yang latihan parkur di sekitar kantornya lor dia bersembunyi di dalam mobil bersama si Oana akhirnya Will mendapati Miro manjat kantornya dan dia pun membutuhinya dari belakang hingga akhirnya Will menemukan rumah Miro ya lor dia pun tahu kalau nyokap Miro tukang jahit Will pun akhirnya berpura-pura ingin menjahit bajunya ke Amira Will sengaja nyelipin dompet di bajunya lor untuk nguji kejujurannya untuk menyelidiki apakah Miro begitu karena kesuruhan nyokapnya atau memang karena tabiatnya sendiri lor nah Amira pun menerima baju jahitan dari si Will tiba-tiba Amira mengejar si Will saat sedang pergi lor dia mengembalikan dompet Will disini Will bisa ambil kesimpulan bahwa Amira ini adalah seorang yang jujur ya lor dan dasar Miro nya sih yang nakal ya lor dan esok hari Will kembali ke rumah Amira untuk ngetes bajunya lor namun dua kali kesana dia gak pernah ketemu dengan si Miro dan kelihatan banget si Will disini menaruh sesuatu ke Amira ya lor karena Amira terlihat lembut, sopan, dan tenang beda dengan bininya si Liv ya lor yang mengebu-gebu cukup lama Will disitu lor mereka ngobrol panjang namun Will belum menceritakan apa tujuan sebenarnya dia kesini ya lor dia pun pulang tengah malam dimana anak bininya udah bobok lor nah melihat itulah mulailah si Liv pada curiga dengan si Will ya lor jarang-jarang dia pulang malam soalnya lor Will bener-bener sudah mulai berubah semenjak kenal dengan si Amira ya lor dia sering ninggalin rumah lama-lama dan tujuannya tentu saja ke rumah Amira lor sementara Liv bininya sibuk dengan ngurusin putri mereka si Orit itu lor dia tak bisa diam hingga Liv sering emosian dibuatnya juga ya lor pergilah mereka jalan-jalan ke pasar berbelanja dari sinilah Amira yang jande ini tentu jadi kepepeu sama si Will yang baik hati ini lor dia pun menaruh hati kepadanya parahnya lagi dia melihat Liv bersama putri mereka sedang ngopi saat itu lor untung mereka gak melihat Will bersama Amira ada cowok bersama Liv namun si Will gak tau juga siapa itu dan hari-hari Will jadi sumringah semenjak kenal dengan Amira ya lor sesuatu yang menggemparkan pun terjadi akhirnya lor dimana saat Miro memainkan laptopnya dia tanpa sengaja membuka foto-foto Will bersama dengan Liv kan itu laptopnya Will yang hilang lor nah Amira pun gak sengaja juga lihat itu foto lor disitu dia tahu kalau Will sudah ada yang punya ya lor Amira pun patah hati namun Amira tak menanyakan dari mana Miro dapat laptop itu dia buru-buru menemui Will dan Amira ngajak Will ke Oyo ya lor nah disitu Amira entah kenapa dengan beraninya langsung ngajak gelut lor mereka pun akhirnya pepet-memepet namun Amira nampak slow-slow aja dan dia gak melawan sama sekali lor nah usai begawih Will tertidur lelap ternyata Amira ngenjain Will lor dimana dia sudah membuat janji dengan resepsionis Oyo dia meminta dia untuk menjemprat ke bersamaan mereka Amira pun akhirnya menyimpan foto itu ya lor nah saat pulang ke rumah Liv pun bertanya ke si Will dari mana dia sering banget pulang telat belakangan ini Will bilang dia sibuk banget di kantor dan banyak urusan dengan temannya Liv pun mengamini semua itu ya lor dari hari ke hari Will terus saja bersama dengan Amira mereka selalu menghabiskan hari mereka dengan bergelut dan Will mulai melupakan statusnya ya lor bahkan Will selalu pulang cepat dari kantornya hingga mendapat protes dari temannya seminggu kemudian usai pepet-memepet sama Amira Will dan Amira bercakap ria disini kita tahu Amira berasal dari Bosnia ternyata lor dia imigran disini dan dia tak punya siapa-siapa selain Miro anaknya itu ya lor dia pun mengatakan apa tujuan Will bersamanya sementara Will udah hijab kabul terkejutlah Will dari mana dia tahu bahwa dia sudah hijab kabul dia alias sudah menikah ya lor Amira pun mengatakan dari laptop Miro nah terhubunglah semua cerita disini lor Will satu sisi senang laptop pentingnya ketemu satu sisi lagi dia takut kehilangan Amira ya lor nah khas bagi si Miro hari itu lor dia akhirnya ketangkap sama polisi dan dia langsung dijeblos ke Hotel Prodeo lor nah disini pula Amira benar-benar hancur kehilangan si Miro karena itulah satu-satu harta yang dimilikinya ya lor putranya dilaporkan sama orang yang dicintainya pula lor yaitu si Will akhirnya perang dua kepentingan pun terjadi lor Will semakin kusut ketika putrinya masuk rumah sakit lor dan itu semua membuatnya kacau dia tahu pasti Liv akan tahu semuanya Amira pun memohon ke Will untuk mencabut laporannya dan agar Miro bebas pastinya lor Will akan melakukan namun dia meminta Amira mengembalikan laptopnya ya lor akhirnya Amira pun mengembalikan laptop dengan laptop Will dengan laptop itu pula hari itu Will menjadi semakin buruk dimana Amira ternyata nyimpan foto mereka yang di jebret resepsionis itu usai bergelut kemarin ya lor di laptop itu lor dan itu laptop dibuka pula sama si Liv bininya Will akhirnya terbongkarlah semua ya lor kacau negara dibuatnya lor Will meminta maaf ke Liv dan dia mengakui kesalahannya dan dengan gentleman dia meminta maaf ke si Liv ya lor dia gak ngerti apa yang terjadi dengan dirinya dia meminta Liv memaafkannya dan di persedangan akhirnya bukan Will yang memaafkan si Miro lor melainkan si Liv Liv awalnya benci melihat Amira yang nyerongin lakini tetapi melihat perjuangan Amira berdua dengan Miro Liv terkenyah lor dia tahu betul bagaimana capeknya ngurus anak ya lor seperti dia ngurus putrinya yang autis itu lor akhirnya Liv memaafkan Amira lor dan Liv meminta Will untuk menerima Miro jadi penjaga di kantornya Will gak mau lor saat pulang beributlah mereka di mobil hingga akhirnya Will menyerah Will gak mau lor saat pulang beributlah mereka di mobil hingga akhirnya Will menyerah ribut di depan umum dan menuruti kemauan bininya itu lor dan bininya pun akhirnya memaafkan Will ya lor dan film ini pun akhirnya tamat lor sungai tatang mengalir tenang bukit seguntang gilang gemilang satu hal yang menggembarkan film karya sutradara Antoni Migela ini adalah dengan satu kata lor yaitu buram kenapa buram? iya gimana ya gue pikir melihat laju awal cerita film ini akan membuat penonton menjadi berlinang air mata lor kisah keluarga Will dan Liv dengan putri yang kurang beruntung serta kehidupan Amira yang terbuang bersama Miro dari negaranya membuat cerita akan berakhir banjir air mata tetapi ternyata tidak lor disini gue gak berharap Will yang diperankan oleh Jude Lau akan memiliki cemestri kuat dengan bininya si Liv yang diperankan oleh Robin Wright karena gue yakin Will akan mengarah ke sosok Amira yang malang yang diperankan oleh Juliet Benoce itu lor tetapi kok gue gak melihat cemestri yang bagus sama sekali antara Will dan Amira lor gak masuk banget hubungan mereka menurut gue lor gebrakan masalahnya sih udah bagus dimana Will butuh peran Amira agar letaknya balik sementara Amira butuh pria sebagai imamnya namun dia salah dalam berharap dengan si Will lor udah ada yang punya rupanya lor dan gue gak dapat alasan juga kenapa Amira menjepret foto dia bersama dengan Will dengan menyimpannya di laptop kenapa itu di tangan Miroso itu sedikit membingungkan bagi gue lor memang sih ini cerita dibuat-buat namun bagaimanapun harusnya ada sesuatu antar kedua tokoh yang saling membutuhkan seperti mereka ya lor tetapi bagaimanapun itu peran dari sang sinematografer Benoit Delholm membuat sebuah tangkapan layar yang sangat bagus lewat tangan dinginnya lor gambar yang burah membuat cerita sedikit berirama ya lor dan warna yang dipilih juga sangat keren menurut gue lor film ini mengajarkan kita bagaimana kita agar bisa menjadi lebih bijak dalam menyelesaikan masalah jangan menyelesaikan sebuah masalah dengan masalah pula lor kan berabai jadinya Will dengan mengadu aja ke Amira kalau laptopnya diambil Miro mungkin udah selesai masa rata tapi dianya sih yang pengen memanjangin masalahnya lor oke lor saatnya gue ciao lor selamat menikmati selamat menikmati